Pemirsa jangan lupa untuk subscribe youtube channel Lonsa Periangan TV serta menyalakan lonceng notifikasinya Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama Dina Sosial Kota Tasikmalaya melaksanakan penyaluran bantuan program asistensi rehabilitasi sosial atensi kepada warga penerima manfaat Kali ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menyeluruhkan bantuan kepada orang tua Yulia Rahma Kamila 13 yang mengidap penyakit serebral palsi warga kampung Kalansari Blok Perintis Kelurahan Sukamana Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Jawa Barat pada Jumat 14 Juni 2024 Dalam kesempatan itu hadir PLT Kadinsos Kota Tasikmalaya, PLT Sekdis Dinas Kota Tasikmalaya, Camat beserta Kasih Kestra Kecamatan Cipedes, Pendamping serta unsur lainnya Berkahan rupanya sedang meliputi keluarga Bu Imas ini yang walaupun betulnya bukan disyukuri karena ini memang ada punya anak asuh, anak yang sedang dalam perawatan penyakitnya, apa itu, Sebra... Sebra Sipasi Sebra Sipasi ya, jadi bermasalah dalam masalah biji Insya Allah hari ini Alhamdulillah tim pemerintah kota, tim Gerak Cepat 112 telah merespon berupa bantuan yang diserahkan kepada Ibu Mas untuk Mbu Yuli ini dan Alhamdulillah juga hari ini juga dari Ibu Menteri Sosial Rp. Indonesia juga menyerahkan bantuan berupa isi warung isi warung lengkap, artinya bantuannya tidak ada reput instan tapi insya Allah beliau diberdayakan untuk bisa mandiri, berjualan sehingga keseharianya tidak bergantung kepada bantuan orang lain karena bisa berusaha sendiri dan juga alat-alat kesehatan karena Yuli ini, dia hanya bisa minum susu, tidak bisa makan makanan-makanan kasar dan selangnya juga harus diganti setiap bulan kemudian susunya juga harus disuplai setiap saat oleh itu kami mengajak kepada seluruh Agnia yang mampu, yang diberikan amanah kelebihan harta silakan mari kita bantu bersama-sama warga kita yang kondisinya membutuhkan seperti ini Bu Imas yang harus menanggung, merawat dengan segala keterbasan ekonomi yang terbatas dan Yuli yang sedang dalam perawatan ini insya Allah usia 13 tahun, 14 tahun ya 13 tahun kondisinya masih seperti ini insya Allah mengurahkan Allah memberikan kemuliaan bagi kita yang siapa yang memperhatikan yang disiapkan ini terima kasih dan insya Allah kami juga akan terus memantau seluruh agama masyarakat dalam kondisi seperti ini tinggal silakan informasikan telepon ke GC112 insya Allah kami akan merespon dengan cepat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saya kepada Ibu Menteri Ibu Menteri Mensos Sosial saya sudah dibantu dan anak saya segala macam dibantu untuk perlaluan anak saya saya banyak terima kasih terharu ya iya terlihat di lokasi kegiatan penerima bantuan tampak menangis bahagia mendapatkan bantuan yang diberikan oleh Kemen Sos RI melalui Dina Sosial Kota Tasik Malaya dari Kota Tasik Malaya Jawa Barat nuansa periangan menggabarkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati